Selamat malam Engkau lah kekuatanku Tempat pertimbunganku Saat padai menerba Kamu tak akan doyang Kamu tak akan doyang Selamat malam 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 Terima kasih. 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 Tuhan. 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 terima kasih. terima kasih. terima kasih. Tuhan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Tuhan. 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 Tentang kepenuhan roh kudus Jadi tentang seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Hidupnya dimetraikan oleh roh kudus Hidupnya dipenuhkan oleh roh kudus Hidupnya diurapi oleh roh kudus Sehingga kehidupannya dipimpin oleh roh kudus Sehingga hidupnya mengalami perubahan yang signifikan Perubahan yang signifikan itu adalah perubahan yang berbeda nyata Dari yang biasanya sudah aku yang dikasih Tuhan Jadi kalau ada diantara kita Yang mengingat perubahan Tapi tidak memiliki pandangan Gambaran, pikiran, dan tindakan yang berbeda Mustahil untuk terjadi perubahan Kalau yang dipikirkan hal yang sama Tiap-tiap hari terus menerus Mustahil untuk mengalami perubahan Tapi ketika mendengar kebenaran firman Terus bertindak berdasarkan kebenaran firman itu Maka firman itulah yang akan menuntun Kedalam perubahan Hidup di dalam kebenaran Sudah aku yang dikasih Tuhan Jadi orang-orang yang dimateraikan roh kudus Orang-orang yang percaya kepada Yesus Itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh kudus Jadi orang-orang yang berjalan Dalam kebenaran Kebenaran apa? Kebenaran firman Jadi roh kudus Itu adalah pribadi Sudara bisa bayangkan Ketika sudara duduk berdua Bersama teman sudara Bersama dengan pasangan sudara Bersama dengan pasangan sudara Seperti lagunya Jamrut 30 menit Duduk berdua Tanpa ada suara Cuma mendengar Dan tak bunyi jam dinding Ya kan Tanpa suara Coba bayangkan masing-masing Di lokasi yang sama Ya Duduk berdua Berjam-jam Tapi tidak Saling tegur sapa Ya Kira-kira Kalau kita Bertemu dengan seseorang Janjian dengan seseorang Berjalan dengan seseorang Tapi Dalam sebuah perjalanan Kita tidak ngobrol Tidak bertegur sapa Kira-kira Kita janjian jalan itu untuk apa Kira-kira untuk apa Kalau jalan berdua Tanpa ada obrolan Tanpa ada komunikasi Masing-masing pegang HP-nya masing-masing Masing-masing pegang Gadget-nya Ya kan Tadi siang ketika kami Jalan di jalan raya Di alun-alun ya Dari Rita Supermall itu Menyebrang seorang cowok Ganteng bertato Ya Dalam penyebrangan itu Sudah tidak tola-toleh Yang dipegang Dan dilihat adalah HP yang sambil mainan HP dia nyebrang jalan Apa yang kita pikirkan Ya Coba kita pikirkan Kalau kita duduk berdua Tanpa ada komunikasi Kira-kira enak gak Enggak Ya Makan berdua Tanpa ada komunikasi Enak gak Masing-masing Sipuk dengan piringnya sendiri-sendiri Enak gak Jadi gak enak kan dicuekin Gak enak kan dikacangin Jadi kalau Itu gambaran Ketika roh kudus itu Hidup Ya tinggal dalam kehidupan kita Kita tidak pernah menyapa Tidak pernah berbicara Tidak pernah berkomunikasi Dengan roh kudus Loh Kok bisa Loh Roh kudus itu kan pribadi Jadi kalau roh kudus itu pribadi Sama Ibaratnya dengan Kita Yang punya perasaan Ya Yang punya Apa Empati Peduli Ya Kalau roh kudus itu Sebuah suatu pribadi Oknum ilahi Salah satu pribadi Yang kita kenal Di dalam Alkitab Yaitu seorang penolong Seorang penghibur Kalau seorang penolong Seorang penghibur Bagaimana Kalau tidak bisa berkomunikasi Ya Nah Banyak orang Kristen Itu sulit Untuk berkomunikasi Dengan roh kudus Ya Tapi ada banyak orang Kristen Menyalahgunakan Kata roh kudus Ya Roh kudus sudah berbicara Roh kudus sudah Ngomong ini Ngomong itu Tapi yang dilakukan Bukan kebenaran Ya Harusnya Apa yang dikatakan Roh kudus itu Ya Seperti apa yang Diperintahkan Yang ia dengar dari Yesus Karena Roh kudus Yang tinggal dalam hati kita Dalam hidup kita Itu adalah Diperintahkan oleh Tuhan Yesus Ya Diutus oleh Tuhan Yesus Ya Jadi kalau roh kudus Ada dalam kehidupan kita Jangan dicuekin Jangan dikacangin Ya kan Kalau Kita dikacangin Gak enak kan Nah Sekarang bagaimana Kita bisa Berkomunikasi Dengan roh kudus Bagaimana kita bisa Percakap-cakap Dengan roh kudus Saudara ku yang dikasih Tuhan Ya Salah satu Hal terpenting Adalah Jika kita bisa Menguasai diri Ya kan Kalau kita membaca Dalam satu Petrus Pasal yang ke Empat tadi Kesudahan segala sesuatu Sudah Dekat Karena itu Kuasailah dirimu Kuasailah dirimu Jadi orang yang Paham Bisa ngobrol Bisa komunikasi Bisa bicara Mengajak Dialog dengan Tuhan Yang Malam hari ini Khusus Berbicara tentang Berbicara Kepada roh kudus Ya Kalau kehidupan kita Bisa kita kuasai Kuasailah dirimu Bagaimana mungkin Orang yang tidak Bisa menguasai dirinya Tidak bisa mengendalikan dirinya Bisa konsentrasi Ya Kenapa kita seringkali terjadi Kekuatiran Kenapa kita seringkali terjadi Kegelisahan Kenapa kita seringkali terjadi Ketakutan Karena Kita tidak bisa Menguasai diri Ya kan Coba Kalau Saudara Gelisah Saudara Kawatir Saudara Takut Disitu Saudara Sedang Dipengaruhi Oleh Yang lain Atau Saudara Tidak bisa Mengendalikan Diri Ya kan Adanya kekhawatiran Kegelisahan Ketakutan Karena kita tidak bisa Menguasai Diri Ya Masih dikuasai oleh Ketakutan Masih dikuasai oleh Kekhawatiran Kegelisahan Saudara Nah Disitu Dan Jadilah tenang Orang bisa tenang Kalau bisa Menguasai dirinya Ya Maka kekhawatiran Akan Lenyap Ya Kegelisahan Akan Lenyap Ketakutan Akan Lenap Lenyap Kenapa Tenang Karena sudah Bisa menguasai Diri Nah Disitu terus Supaya Kamu dapat Berdoa Ya Nah Yang jadi masalah Adalah Kenapa Banyak orang Tidak bisa Berdoa Dengan serius Doanya Itu bisa Muter-muter Kadang Merangkai katanya Itu kesantol-cantol Kesandung-sandung Ya Kadang-kadang Salah-salah Ngomongnya Antara doa Dan kotbah Ya Antara doa Dan Cerama Antara doa Dan memberikan Motivasi Ya Bagaimana Ia bisa berdoa Sementara Ia tidak Tenang Sementara Ia tidak bisa Menguasai dirinya Ya Yang Ada dalam Pikirannya Tentang orang lain Tentang orang lain Tentang orang lain Sementara Ketika kita berdoa Kita sedang Bercakap-cakap Dengan roh kudus Ya Berkomunikasi Dengan roh kudus Ngobrol Dengan roh kudus Sudah ku yang dikasih Tuhan Jadi Supaya Kita bisa berdoa Kita harus bisa Menguasai diri Ya Bisa Mengendalikan Situasi Bisa Mengatur Jadwal Ya Menguasai diri Termasuk Mengatur Jadwal Mengatur agenda Supaya bisa Tenang Dalam berdoa Tidak terganggu Dengan bunyi Handphone Ada notifikasi Ay Dibuka lagi Ada notifikasi Ay Dibuka lagi Ada notifikasi Ay Lagi berdoa Ada panggilan Telepon Diangkat juga Bagaimana kita bisa Tenang Ya Kalau tidak bisa Menguasai diri Atur jadwal Untuk bisa berdoa Bercakap-cakap Dengan Tuhan Itu serius Jadi Kalau sodara Sedang bercakap-cakap Ditinggal Telepon Kira-kira Gimana rasanya Gimana rasanya Mangkel Nah Makanya firman Tuhan Itu berkata Jangan Mendukakan Roh 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 kudus Kita pikir Roh kudus Tidak punya Perasaan Apa Ya Sementara kita Sedang bercakap-cakap Dengan roh kudus Ya Kita tiba-tiba Menerima Panggilan Telepon Bisa bayangkan Kekecewaannya Kita sendiri Kalau dikacangin Dicuaikin Karena dianggap Tidak penting Ketika diajak Ngobrol Ya Seringkali Saya bersama Dengan pasangan Ketika saya sedang Ngomrol Ketika saya sedang Bicara Tidak memperhatikan Saya jengkel Ya Itu sudah Normal Kenapa Dicuaikin Merasa dicuaikin Merasa Kecewa Nah Kalau firman Tuhan Jangan mendukakan Roh kudus Kuasailah dirimu Atur agenda Atur jadwal Supaya bisa tenang Sehingga bisa berdoa Dengan sungguh-sungguh Ya doa itu Kadang-kadang Hanya sebuah jadwal Sebuah perintah Bukan karena Kesungguhan kita Kepada Tuhan Nah Sudah aku Disinilah Taknya hidup Orang Kristen Yang Mengalami Pengurapan Roh kudus Beda Pengurapan Roh kudus Dengan kepintaran Berdoa itu beda Ya Bahkan orang yang Tidak pandai Berdoa pun Kalau Urapan Tuhan Itu nyata Ya Doanya walaupun Singkat pendek Dan To the point Itu menyentuh Menyenangkan Ya Langsung kepada Tujuan Tapi ada banyak Berdoa itu Bertile-tele Ya Berdoa itu Terlalu pakai Kata-kata yang Terlalu indah Nanti Saru ya Berdoa Ke bahasanya Kasar Ngokong Saru ya Apa kata orang Nanti Padahal Itulah Perasaan kita Ketika kita Ungkapkan kepada Tuhan Kepada Roh kudus Itu Apa adanya Jadi Jadilah tenang Supaya dapat Berdoa Nah Itu poin yang pertama Hidup orang Kristen Yang mengalami Pengurapan Kuasa Roh kudus Suratku yang dikasih Tuhan Ayat selanjutnya Tetapi yang terutama Kasihlah Sungguh-sungguh Seorang akan Yang lain Ya Sebab kasih Menutupi Banyak sekali Dosa Ya Selain orang Yang Punya hati Untuk berdoa Suratku yang dikasih Tuhan Ia juga Punya Kepedulian Dengan orang lain Tanpa Ada kepedulian Dengan orang lain Doanya itu Sia-sia Ya Mau doa Serajin Sehari Lima puluh Kali Tapi Kalau tidak Bersentuhan Dengan orang lain Tidak peduli Dengan orang lain Itu Berjumat Ya Hasilnya Apa Kalau orang Itu hidupnya Tidak ada Sentuhan Dengan orang lain Benar Pagi-pagi bangun Pagi berdoa Siang berdoa Malam pun berdoa Tapi menyendiri terus Ada hasilnya Ya Gak ada kan Nah Hanya tinggal nunggu apa Lui iya kan Tinggal nunggu Kenapa Hanya bertahan Untuk hidup Tidak ada Manfaat Dan faedahnya Bagi orang lain Sudah aku ya Jadi Tujuan Tuhan Menciptakan kita Itu untuk Berfaedah Bagi orang lain Bermanfaat Bagi orang lain Kalau hidup kita Tidak ada manfaat Untuk orang lain Ya Bercuma Bagaimana kita Menjadi saksi Kristus Saksi Tuhan Gak pernah Bersentuhan Dengan orang lain Berdoa Iya Baca Alkitab Renungan Iya Ya kan Tapi apa Fahedahnya Nanti tiba-tiba Waduh Umurku Sudah sekian Sekian Ketika ditanya Umur Gak mau ngaku Malu Sudah tua Loh Kenapa Banyak orang Ketika ulang tahun Ditanya umurnya Malu Mengakui umurnya Bukankah Tua itu Memang Keharusan Iya kan Pengennya Awet muda Saya aja Yang sudah tua Dianggap Masih muda Iya kan Gak orang Gak percaya Saya lebih tua Iya kan Sehingga Banyak orang Meremehkan kita Karena kita Dianggap Masih Muda Masih anak-anak Madahal Gocap Iya kan Oke Gak apa-apa Senang Kita dianggap Mudah Berarti kita Menikmati Firman Tuhan Hati yang gembira Adalah obat yang Manjur Kegembiraan itu Membuat kita Awet muda Iya kan Gak apa-apa Yang Biar yang Merasa tua itu Ya Cepat Cepat-cepat Dibasar Maksudnya Gitu Iya kan Oke Di sini Kasihlah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Mengasih orang lain Ya Mengikut Tuhan Tanpa perbuatan Sama dengan Mati iman kita Ya kan Maka kita perlu Mengekspresikan Kasih kita Kepada Tuhan Kepada orang-orang Di sekeliling kita Ya minimal Kita hari Hari ini Menjelang tidur Memiliki target Besok siapa ya Sasaran yang menjadi Target Kasihku Ya kan Makanya tadi Sebelum Kita mulai Renungan Saya sudah memberikan Tawaran duluan Karena saya mau Praktek Lu iya tau Mau praktek Ada target Yang Siapa yang Mau saya kasihi Ya Mencurahkan Perhatian saya Kepada orang Seseorang Jadi Itu harus ada target Oh besok Siapa ya Searching Nama-nama Belum ada yang Pas Berdoa lagi Kepada Nanti akan menemukan Orang yang tepat Kita berbagi kasih Ya Jangan asal Menabur orang Yang di pinggir jalan Kecuali memang Sengaja Berbagi Makanan Di pinggir jalan Setiap orang yang lewat Ya Tapi kalau kita Berdoa dulu Tuhan Dengan siapa Besok aku Harus Tuhan Pertemukan Sehingga aku dapat Berbagi kasih Berbagi hidup Dengan Dia Perlu berdoa Supaya Tepat sasaran Kalau enggak kan sia-sia Kita sudah berbagi Enggak ada hasilnya Apa-apa Enggak ada dampaknya Apa-apa kan Ya Oke Itu Kasih Menutupi Banyak Sekali Kesalahan Ya Berilah tumpangan Seorang akan Yang lain Dengan tidak Bersungguh-sungguh Berilah tumpangan Seorang akan Yang lain Dengan tidak Bersungguh-sungguh Jadi saling membantu Itu sesuatu Hal yang biasa Kalau kita Hanya ingin Dibantu saja Tidak pernah Membantu Orang lain Timpang Ya Berilah tumpangan Seorang yang lain Dengan tidak Bersungguh-sungguh Bukan berarti Sekarang saya Membantu kamu Besok kamu harus Membantu saya Itu juga salah Karena apa Ada udang Di balik batu Ya Ada udang Di balik tepung Itu namanya rempe Ya Jadi Jangan seperti itu Kalau mau menabur Jangan Kemarin kan sudah Aku gantian dong Sama kamu sekarang Ya bukan begitu Nah itu namanya Enggak ada manfaatnya juga Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan Jika kamu mau memberi Cobalah kepada orang Yang tidak sanggup Membalas pemberianmu Kenapa Dia akan berdoa Kepada Tuhan Tuhan Berkati orang itu Karena aku tidak bisa Membalas budinya Lu kan hebat itu Tapi kalau kita memberi Orang itu cuma seribu Kita berharap orang itu Mengasih kita Seharga seribu Ya berkatnya Cuma seribu Kan tidak ada Fahedahnya Itu uang kita juga Tapi kalau orang itu Tidak bisa membalas Kebaikan kita Maka orang itu Akan berdoa kepada Tuhan Mendoakan Supaya Tuhan Memberkati kita Nah itu Luar biasa Ya Berdatum pangan Dengan tidak Bersungut-sungut Layanilah seorang Akan yang lain Apakah kita Apakah kita Orang-orang yang sudah Diurapi oleh Kuasa roh kudus Orang-orang yang Didiami oleh roh kudus Bisa melayani Orang lain Dengan sukacita Atau kita Justru sebaliknya Kan aku lebih tua Aku lebih senior Aku yang harus Dilayani Ya Coba bisa bayangkan Ketika Tuhan Yesus Membasuh kakinya Petrus Bisa Bisa Bayangin gak Bisa bayangin Ketika Membasuh Itu Dengan Posisinya Gimana Pasti Akan Menyingsingkan Supaya Bajunya Jubahnya Tidak basah Menggulung Jubah tangannya Lengannya Terus Dia akan Menunduk Maksud Maksudnya Sampir Bau Iya kan Nah Disitulah Teladan Yang diberikan Yesus Ketika Saling melayani Layanilah Seorang akan Yang lain Disitu Membasuh kaki Muridnya Bayangkan Seorang guru Rela Merendahkan Diri Dengan Berjongkok Masa Yang dibasuh Kira-kira Posisinya Lebih tinggi Atau Lebih rendah Yang dibasuh Lebih tinggi Berarti Tuhan Yesus Kan Posisinya Di bawah Padahal Dia adalah Seorang guru Dan Tuhan Tapi Memberikan Contoh Bagaimana Merendahkan Diri Terhadap Muridnya Melayani Sama Dengan Mengasih Kalau Kita Minta Dilayani Terus Roh Kudus Tidak pernah Bekerja Roh Kudus Dicuekin Roh Kudus Dibiarkan Saja Karena apa Roh Kudus Menuntun Kita Untuk Bisa Melayani Seperti Tadi Itu lagu Engkau Engkau Lah Kekuatanku Kekuatanku Tempat Perlindunganku Saat padai Menempat Aku Tak Tak Tidak 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 Penyertaan Roh Kudus Memberikan Kita Kekuatan Untuk Melayani Jadi Belajarlah Bercakap Dengan Roh Kudus Selama ini Kita Memanggil Bapak Memanggil Tuhan Yesus Sekali-kali Ya Roh Kudus Tuntun Aku Seperti Nyanyian Pegang Tangan Kuro Kudus Kenapa Tiga Peribadi Bukankah Dalam Nama Yesus Tapi Yang Bekerja Adalah Roh Kudus Aku Akan Mengutus Roh Kudus Orang Penolong Itu Kepadamu Penghibur Itu Kepadamu Berarti Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Adalah Roh Kudus Ya Di Dalam Nama Yesus Baru Kita Bisa Berkata Terima Kasih Bapak Ya Aba Bapak Ini Aku Anak Mu Ya Nah Ini Konsepnya Sangat Sangat Sederhana Ya Kan Ayat Yang Ke Sepuluh Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Nah Berarti Tiap Tiap Orang Pengurus Yang Baik Masa Pengurus Tidak Ada Kerjaan Lihat Pekerjaan Pengurus Melayani Bukan Mengoreksi Bukan Memberikan Kritikan Bukan Memberikan Saran Bukan Memberikan Nasehat Tapi Melayan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Ya Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karuniala Kalau Sudah Mendapatkan Anugerah Tuhan Ya Belajarlah Melayani Jangan Merasa Bangga Kalau Dilayani Banggalah Ketika Engkau Bisa Melayani Oke Jika Ada Orang Yang Berbicara Baik Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Firman Allah Jadi Nasihat Nasihat Yang Diberikan Juga Harusnya Firman Tuhan Bukan Menurut Saya Menurut Ini Menurut Itu Harusnya Nasihat Yang Diberikan Orang Yang Diberikan Dasarnya Firman Tuhan Hanya Orang Yang Makan Firman Dia Yang Akan Paham Soal Kehidupan Jadi Orang Yang Bijak Tidak Harusnya Tidak Kayak Gitu Gitu Ada Orang Yang Melayani Baiklah Melakukannya Dengan Kekuatan Yang Dianugerahkan Allah Ya Kekuatan Yang Berarti Orang Yang Tidak Mau Melayani Itu Tidak Punya Kekuatan Jadi Orang Yang Tidak Punya Kekuatan Itu Tidak Bisa Bekerja Jadi Orang Yang Tidak Bisa Bekerja Itu Tidak Punya Pendapatan Kalau Tidak Punya Pendapatan Jadi Harapannya Menerima Terus Menerus Nah Kalau Menerima Terus Menerus Lama Lama Orang Bosan Ya Sudah Waktunya Makan Sendiri Tapi Disuap Ya Nah Kalau Sudah Begitu Apakah Ketika Diajarkan Sebagai Orang Yang Dewasa Dalam Tuhan Orang Yang Dewasa Dalam Rohaninya Kalau Sudah Melenceng Dari Kebenaran Firman Ya Mau Enggak Mau Tegur Dan Dikasih Ganjaran Jangan Punya Alasan Enggak Punya Kasih Kenapa Harus Ada Penghukuman Uang Dihukum Malah Nesu Malah Mangkel Malah Apa Ngondok Malah Mutung Harusnya Orang Yang Dewasa Paham Bahwa Teguran Itu Bentuk Daripada Kepedulian Supaya Berjalan Dalam Kebenaran Kalau Hidupmu Tidak Pernah Ditegor Sama Orang Engkau Merasa Benar Selamanya Enggak Akan Berubah Ya Kan Nah Kalau Sudah Merasa Benar Kan Tidak Ada Perubahan Tapi Hasilnya Apa Perubahannya Apa Kalau Harusnya Sesuatu Yang Benar Itu Punya Buah Punya Dampak Yang Baik Sehingga Dampak Dari Kehidupan Yang Kita Benar Itu Bisa Dinekmati Oleh Orang Lain Ya Tentu Kita Juga Menikmati Masa Denikmati Orang Lain Terus Kita Nikmati Nikmatilah Hidupmu Dan Berbagilah Kepada Orang Lain Itu Dampak Dari Kebenaran Yang Kita Pegang Kalau Kebenaran Yang Kita Pegang Tidak Menghasilkan Apa Apa Mulalah Berpikir Oh Berarti Saya Selama Ini Salah Ya Salah Jadi Terang Itu Bersentuhan Dengan Orang Lain Bukan Jadi Terang Itu Dari Jauh Center Ya Kalau Center Kan Dari Jauh Terang Tapi Kalau Terang Dari Itu Terang Itu Mendekat Bukan Center Dari Jauh Ya Oleh Sebab Itu Disini Supaya Allah Dimuliakan Dalam Segala Sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah Yang Punya Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama Lamanya Jadi Sudah Aku Yang Dikasih Tuhan Pengurapan Kuasa Roh Kudus Itu Berdampak Nama Tuhan Dimuliakan Bukan Menjadi Batu Sandungan Sudah Aku Ya Ada Banyak Berbicara Tentang Tuhan Ada Banyak Orang Berbicara Tentang Roh Kudus Ada Banyak Berbicara Tentang Kesaksian Kesaksian Tapi Hidupnya Tidak Berdampak Bagi Orang Lain Bahkan Cenderung Jadi Batu Sandungan Mustahil Roh Kudus Itu Karena Roh Kudus Akan Mengajak Menuntun Dia Memimpin Dia Untuk Bersentuhan Dengan Orang Lain Endingnya Jadilah Saksiku Kalau Kuasa Roh Kudus Itu Turun Ya Berarti Roh Kudus Tidak Turun Turun Padahal Roh Kudus Itu Ada Karena Kita Ini Baik Roh Kudus Ya Kan Tapi Roh Kudus Itu Dicuekin Gak Pernah Disapa Gak Pernah Bertanya Ya Hari Ini Aku Mau Ngapain Ya Kepedian Kepedian Banyak Orang Banyak Orang Kepedian Tidak Mau Bertanya Hari Ini Apa Yang Harus Kekerjakan Hari Ini Kira Kira Apa Yang Hal Baru Yang Menarik Hal Baru Yang Bisa Kekerjakan Oke Sudah Kuyang Dikasih Tuhan Kiranya Renungan Kita Malam Hari Ini Hidup Kekristenan Kita Berdampak Bagi Orang Banyak Jadi Kuasa Untuk Bersaksi Menyampaikan Kampar Sukacita Kepada Orang Lain Itu Menjadi Nyata Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Menjadi Bagian Mu Kekuatan Ada Padamu Pemulihan Terjadi Padamu Musisat Itu Nyata Hari Ini Maupun Hari Esok Dan Saya Berdoa Kiranya Tuhan Menjama Hidup Dan Menolong Mu Oke Kita Malam Hari Ini Berdoa Untuk Orang Orang Yang Sudah Mendengar Berita Firman Ini Siapapun Dia Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Terjadi Dalam Kehidupannya Silahkan Silahkan Suci Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kembali Kami Mengucap Syukur Bapak Untuk Kesempatan Malam Hari Ini Bapak Kami Bersyukur Bapak Untuk Firman Yang Sudah Disampaikan Oleh Hambam Bapak Kami Percaya Bapak Berlarong Kudusmu Terus Bekerja Dalam Hidup Kami Bapak Sehingga Hidup Kami Dapat Berkuah Dan Buah Buah Bagi Banyak Orang Sehingga Namamu Saja Yang Dimuliakan Bapak Kami Juga Berdoa Bapak Untuk Hambamu Bapak Noro Yang Sudah Menyampaikan Firman Bapak Kiranya Engkau Terus Memberikan Kesehatan Kekuatan Kepada Hambamu Dan Kiranya Engkau Tambah Tambahkan Hikmat Marifat Kepada Hambamu Kami Percaya Bapak Engkau Memberkati Dalam Setiap Pelayanannya Bapak Dan Biarlah Apapun Yang Menjadi Harapan Harapannya Kami Percaya Engkau Yang Akan Memujukannya Bapak Dan Biarlah Dimanapun Hambamu Ini Berada Kiranya Terus Dapat Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Saudara Saudara Kami Yang Sudah Sikan Doa Pada Malam Hari Ini Secara Baik Kami Percaya Bapak Engkau Memberkati Bapak Kiranya Kau Memberkati Dengan Berkat Berkat Yang Baru Dan Kami Percaya Bapak Kau Juga Memberkati Dengan Roh Kudus Bapak Biarlah Roh Kudus Terus Bekerja Dalam Setiap Hati Anak Anak Kudus Di Tempat Ini Dan Biarlah Rok Kudus Terus Bekerja Di Setiap Hati Saudara Saudara Yang Sudah Mengikuti Doa Secara Life Ini Bapak Kami Percaya Bapak Sehingga Kehidupan Mereka Dapat Dikubahkan Hati Mereka Selalu Diperbahar Hati Demi Hari Bapak Terima Kasih Bapak Kami Percaya Kau Allah Yang Selalu Mendengarkan Kami Kami Percaya Kau Yang Akan Menjawab Setiap Perkumulan Kami Pada Malam Hari Ini Karena Kami Pintanya Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Hal Hal Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Memberkatimu Tuhan Menjama Hidupmu Tuhan Menjama Sakit Penyakitmu Jadilah Tahir Jadilah Sembuh Kiranya Engkau Yang Percaya Kepada Tuhan Memiliki Harapan Hidupmu Mendapat Keberuntungan Demi Keberuntungan Dalam Berkat Nama Yesus Surah Yang Percaya Katakan Amen Amen Jumpa Lagi Besok Malam Di Jam Yang Sama Tuhan Yesus Memberkati Shalom Shalom Jadilah Jadilah Terima kasih.